By the way, aku barusan ada nge-post di Instagram satu hal yang sangat bagus sekali tentang, menurut saya sih bagus Tentang apa? Tidak semua orang bisa investasi saham Khususnya mereka yang gimana sih? Oh mereka yang gak punya duit? Enggak, ternyata bukan itu Ya, jadi mungkin yang duitnya gak banyak, tapi dia secara kebutuhan sehari-hari udah aman, udah punya uang lebih, nah itu bisa gitu Mungkin mereka yang kaya tuh pasti semua bisa investasi saham, bisa trading saham Hmm, belum tentu mereka yang sudah punya duit banyak, belum tentu juga bisa trading atau investasi saham Kenapa? Karena mentalnya yang biasanya gak oke Ntar aku ceritain itu, jadi malam hari ini aku akan bahas tentang psikologi trading Jadi malam hari ini saya mau bahas dulu tentang saham-saham, tentang IHSG dan macem-macem Hari ini nilai transaksi pendagangan di bursa itu sekitaran 7,8 triliun rupiah Dan apa yang aku suka dari live di tiktok adalah Disini meskipun yang nonton gak sebanyak waktu aku live di instagram, tapi live-nya tuh disini bisa banyak banget Gitu, disclaimer on, iya disclaimer always on ya Aku coba tambahin disini, biasa aku kalau live di tiktok itu Tuh ada Aku ada ini, ada pengawal Yeay, ada dua nih Ada dua pengawalku ini kalau live di tiktok, boleh di screenshot dan nanti kalau di instagram, kasih di instagram ya Oke, sampai ketemu di gilgil Oke deh, temen aku nih Thank you buat bunganya Siapa nih, korean siapa Kita mulai instagram, eh instagram lagi tiktok live malam hari ini Aku start dari IHSG dulu Aduh Oh, apa sih Higi Si anak-anak lagi Oh, koneksinya gak bagus ya Enggak sih, harusnya koneksinya bagus sih Emang koneksinya gak oke Putus-putus gak sih Bagus ya Oke Jadi, udah bahas ini Beberapa hari kemarin udah bahas bahwa IHSG kena resistant Disini, 1, 2, 3, 4, kena resistant Dan dia Oke Ya, gambarnya gelap Abis mau gimana ya Aku gak tau juga nih gambarnya gelap Kenapa Aduh Jangan invite live dulu Aku agak-agak gaptek di tiktok nih Ya, jadi IHSG bakalan bergerak dalam range 68, 30 Sampai 69 46, 69, 50an disini Zigzag disini Dan berpotensi Untuk menguji resistant 69, 50 Disini potensi breakout Dari sini ya Terus Terus Hari ini Market value cuma 7,8 triliun rupiah aja Market value-nya kecil Dan IHSG turun dikit Normal Jadi dia akan zigzag dulu beberapa waktu ini Normal Dia bakalan Naik turun-naik turun gitu Aku mau bahas dulu saham Bian Bayan resources Beberapa hari ini Bian Turun terus ya Dan sempat kita watch di area support MA 100an disini Tapi karena dia gak mantul Dia turun terus Kita wait and see Untuk Bian ini Untuk buy on weakness Tapi nanti aja dulu Terus M-Tech Bu Daniel Gak tau binatang apa tuh Entah berang-berang Entah bu Daniel Bodyguard ya M-Tech nya tunggu Sampai 5,8,5 Bisa turun sampai 5,8,5 Terus BBRI Dia bisa turun sampai BBRI bisa turun sampai 5,500 Sampai ke bahkan 5,375 Terus Bukalepak Ya Bukalepak Dia bisa turun juga Sampai level 216 Jadi kesimpulannya Kalau ditanya Senin nanti gimana Senin nanti bakalan Bisa turun lagi Kenapa Karena patternnya Dari saham-saham ini Mereka arahnya Cenderung turun gitu Dari saham-saham besar Atau saham-saham big cap ini Tapi masih ada kan Saham-saham penggerak indeks Yang lainnya Contohnya saham Big Banks BCA misalnya Coba kita lihat disini Ya ini big banks ya Ini BCA-nya Dia turun nih Senin gimana Aku perkirakan Dia bakalan ijo Bakalan ijo Jadi dia sideways Trendnya Terus Jadi tarik-menarik Antara Saham big banks Dengan saham teknologi Ini ada BCA Terus kemudian BMRI-nya Dia juga Udah ketinggian banget Jangan dikejar lagi Terus BBRI Dia hari ini turun Bisa lanjut turun Tadi aku udah bilang BBNI-nya juga kemarin Sempet Recover 3 hari Tapi jangan Euphoria dulu Dia masih bisa turun Sampai level 8850 Atau 8800an Oke BDMN PNLF gimana? Oke kita buka ya Bank yang lain ya Kalian bisa denger Wah ada white gloss Thank you Ini apa nih? Ini ada yang nemenin Kalian denger gak sih Ada bunyi dangdutan itu Bikin aku pusing sebenarnya Agak gak bisa fokus Gara-gara dangdutan itu Dari kemarin Jadi kayak Lola Loading lambat Agak-agak lemot gitu Oke Aku mau bahas BDMN BDMN ini di Support sih Cuman Wait NC dulu Jangan masuk dulu PNLF PNLF gimana? PNLF itu ya Masih sideways-sideways aja Aku mau bahas strategi aja Malam hari ini ya Bahas beberapa saham Habis itu bahas strategi Nunggu yang lain Masuk dulu Oke Kita review BSDE Property Naik dikit Jadi Pemerintah berikan Kelonggaran Buat Warga asing Buat beli property Di Indonesia Terus perhatikan Di sini SMRA nya dia naik Juga lumayan tinggi Bakalan bisa sampai Ke 700an Terus Kemudian ada INTP Ini udah Jangka pendeknya Udah Rawan profit taking Jadi tunggu Retracement nya dulu Sekitaran 10.600an Aku mau review Buat saham yang lain Kayak BSDE Tadi Mtrade ada jual Buat jangka pendek As simple as Kena resisten Di 1235an Terus ADMR ADMR nya Dia juga Jangka pendeknya Mtrade ada Profit taking Ada jual Kayaknya BEP Posisi BEP Tapi jangka pendeknya Kita masih ngehold Jangka pendeknya Ini agak susah naik Tadi Jadi kita jual dulu Terus kemudian Ada INKP INKP nya tadi Jangka pendek Kita ada jual juga Merah dekat resisten Tapi jangka pendeknya Kita masih ngehold Bian udah dibahas Ini ada yang nanya BNGA BNGA Aku akan bahas juga BNGA nya ini masih bagus Trendnya Cuman udah agak-agak tinggi Jadi modelnya kayak BMRI gitu dia Jadi jangan beli di ketinggian Mtrade udah punya dari Modal yang agak-agak bawah Ini di 1395 Itu udah bawah banget 1395 Oke Aku mau kasih tau Kalian Aku mau educate Dikit Kalau kalian jadi Member Mtrade Kalian perhatikan Baik-baik Jangan Cuman Nontonin Stockpick doang Tapi harus Ngikut morning briefing Karena edukasinya Sebenarnya ada Di morning briefing itu Dan kalau saham hold Hold Itu ada tulisan Jangan beli lagi ya Jangan dibeli gitu What? Kenapa tadi bisa ada Kupisnya? Wet gloss What did you do? Wet gloss Woy Diapain tadi aku sama Maverick Oh Hisant head and mustache Mustache Kaget saya Oh my God Oke Aku ulang Kalau kalian jadi Member Mtrade Jangan kalian beli saham Yang di hold Dan tidak disuruh beli Jadi intinya Beli saham yang bener-bener Dikasih tau Hari itu rekomendasi beli Itu pun dipilih-pilih dulu Fokusnya belajar dulu Jangan Langsung hajar-hajar aja Oke Se sebentar Yang minta Bert Aku mau pamer BNGA BNGA ini Cuan 22-23%an Tapi belinya udah Dari Mei kemarin Sekarang aku mau educate nih ya Buat kalian yang mau join Mtrade Aku ajarin dulu nih Nih Atau yang udah member Mtrade Ini tuh Ada tulisan disini loh Masih boleh beli gak Tidak Kita kasih tau tidak Karena Tadi aku ada ngepost Satu postingan Di Instagram aku Instagram post aku Tentang saham Beberapa saham sih ya Jadi Ada satu member itu Yang dia Bener-bener gak Make fitur kita Terus Marah-marah Minta refund Intinya kayak Kamu beli Beli HP iPhone Terus gak ngerti Cara pake iPhone-nya Dikasih tau gak mau belajar Terus Marahin sama tokonya Eh balikin duit gue Gitu Padahal dipake aja Enggak Dan ini salah satu saham Yang kita udah Rekomendasi tuh Dari April kemarin Sekarang tuh tinggal ngehold doang Berkali-kali Di morning briefing Itu kita udah kasih tau Bahkan di aplikasi Kita udah kasih tau Masih boleh beli Tidak boleh beli Tapi dituku Dibilangin jangan beli Di tuku tuh Dibeli di atas Di pucuk Di pucuk Ya Beli di pucuk Tapi kalaupun sebenarnya Dia beli di pucuk Itu ruginya Itu gak lebih dari 8%an Karena ini dari pucuk Sampai di bawah Ini gak lebih dari 8% Gitu loh Sebenarnya masih oke-oke juga Gitu Enggak lah Jangan Jangan di spill Aku tuh minta Instagram dia Gak ada followernya Nol gitu loh Cuman Cuman maki-makiin Tim aku loh Tim aku Aku minta Eh tolong dong Dihubungin Di zoom Atau di iniin Ditelepon Di ajarin Gimana Dibantu Barangkali Malah kesulitan Eh dimakin-makin Ya Tak bikin konten sekalian Tapi kontennya Apa lagi Waitgloss ini Tapi kontennya Untuk mengedukasi Oke kita lanjut ya Cukuplah Cerita-ceritanya Wey Sekarap mula Suka-suka Kalau di tiktok Aku dikasih kumis Dikasih hati Dikasih apa Suka-suka kamu Aku mau bahas Saham metos Metos ini Masih cukup menarik Maverick Hoi Maverick Yaudah Follow tiktoknya Betbloss nanti Terus benerin mobil Di Betbloss Wah bandel dia Temen itu Aku mau bahas Harum Iya iya Nanti aku bahas Bluebird Banyak banget Yang minta Bluebird Sama konstruksi Katanya lagi Mulai jalan Sabar ya Aku mau bahas Harum dulu Harum Harum Apakah dia akan Baunya harum Atau baunya jadi Apek Mari kita lihat disini Tada Ya Harum ini ya Dia tuh ketahan Area support Di 1580 nya Dan Belum breakdown Kalau deket-deket Area itu Merupakan area Yang menarik Untuk buy on weakness Gitu Oke Terus Kemudian Kita mau review lagi MDKA Beberapa hari kemarin Itu bagus Sekarang gimana Terus Satu lagi pesan aku Jangan cuman ngeliat Belinya aja Tapi kapan jualnya Kadang-kadang aku spill M-Trade beli apa Gitu loh Cuman aku gak selalu Sempet M-Trade jual apa Aku spill Beli pun gak Gak semua aku spill Gitu loh M-Trade ada beli apa Aku gak semua aku spill Gitu Nah kadang ada orang Yang ikut beli Tapi gak tau jualnya Terus gak ngikut IG live juga Abis itu Nah jangan sampai kayak gitu Tau kapan jual Itu lebih penting Daripada tau kapan beli Nah ini MDKA gimana MDKA itu Kapan hari udah breakout Dari double bottom nya Dan ini dia sedang Menuju ke Base yang ketiga Base 1 Base 2 Dan base ketiga Gitu ya Satu dua tiga Kantor M-Trade dimana Di Solo Tapi kita tidak menerima tamu Karena kita kerja online Kita ketemunya Pas lagi ada event ya Kita bisa ketemu kok Pas ada event Oke Berarti kan disini Ini dia mulai membentuk Pattern channeling Dan sekarang masih di area support Jadi dia masih tetap bagus Kalau dia di atas Tiga 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 enam puluh Dan di atas Tiga dua lapan puluh Oke Kok sincianan Imlekan Eh jadi begini Kapan sih ini Bentar ya Indikator apa Sedentar Sedentar Oke udah ini aja deh Sangat menghibur yang ini Oke Sekarang kita lihat Bluebird Bluebird ya Kita lihat bluebird Salam kenal Baru gabung member baru Wah member baru Sebulan ini agak-agak tough Jadi sabar-sabar Banyakin belajar Pesan aku Morning briefing itu Wajib ikut Malah bikin kaget Ben Karepmu Oke Aku mau kasih lihat Bluebird Pada penasaran Nama bluebird nih Gak tau kenapa Pada minta bluebird 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 17-18% Aku coba lihat ya Kenapa dijual Tanggal 1 Agustus 1 Agustus itu Di Di sini Oke Jadi analisis aku Terhadap bluebird Ini adalah Bentar ya Aku kasih satu garis dulu Di bawah ini Ya tadinya Dia tuh breakout Dari sideways itu Bagus banget Tapi kemudian Sejak dia keluar Satu candle ini Jatuh Dan volumenya gede Kita exit Ya udah Profit taking Gak jadi multi beggar Dapat 17-18% Doang Jangka Menengah Yang jangka pendek Ada cut loss 6% Tapi jangka pendek Yang sebelumnya Ada cuan 5-8% Jangka pendek Sebelumnya Cuan 1,9-2% Jadi di Tektokin Sorry kameranya telat Di tektokin Ini jangka pendek Ada cuan 2 kali Dan cut loss 1 kali gitu Di bawahnya juga sama Cuan 22% Cut loss 6% Yang ini di atas Yang jangka menengah Cuan 17% Jadi intinya Kesimpulannya sekarang Bluebird itu Kita belum masuk lagi Kenapa? Karena Si bluebird ini Dia baru naik 3 hari ini Dengan volume transaksi kecil Sedangkan disini Dia jatuhnya tuh Dengan volume transaksi besar Jadi be very careful Disini ya Kita mencium Tanda-tanda Distribusi Terus masuk lagi Kapan? Masuk lagi kapan? Nanti deh Kita kasih tau ya Jadi mtread Kalau ada masuk lagi Kita kasih tau Oke Benar-benar menghibur ini ya Oke Aku mau coba Pake Ada yang Bilang Aview nih Nyangkut di Breeze Malam hari ini Kita banyak fokus Di Tanya jawab ya Banyak di tanya jawab Meskipun nanti Aku bakalan kasih Beberapa konten Yang lainnya Oke Aku paling seneng Sama ini Balik kesini deh Baik Kita mulai Di Breeze Kita bahas Breeze Tadi ada yang bahas Ada yang nanya Yang kepala naga Gimana kepala naga ya? Gak tau deh Kepala naga gimana Aku mau bahas Breeze dulu Breeze-nya lagi downtrend Dalam jangka pendek Cuman ini kena Support kuat disini Kita belum beli Kita belum beli ya Breeze-nya ya Kita Masih wait and see dulu Buat Breeze Oke terus Mau info dikit Di luar teknikal Di luar saham-saham teknikal Aku mau info dikit OJK itu lagi ngerilis Peraturan penyelenggaraan Bursa karbon Jadi OJK tuh Abis keluarin Satu aturan Tentang bursa karbon Dan kredit karbon ini Nantinya bisa Diperjual belikan Di bursa karbon Terus Yang bakal diuntungkan Siapa? Yang bakal diuntungkan Adalah PGEO Wood Suli Dan juga Kin Gitu ya Jadi watch dulu Saham-saham ini Aku coba mau bahas Beberapa saham ini ya PGEO Suli Wood Dan juga Kin Oke mari kita bahas PGEO Suli Wood Dan Kin Start dari Wood Dulu nih Kalian denger gak Suara dangdutan itu? Aduh Risik Hai Ada Mosuli disini Oke mari kita lihat Wood Woodnya udah breakout Dari beberapa waktu kemarin Dari sideways Ini dia udah breakout Dan bagus banget Breakoutnya Perhatikan disini Ya Ini sideways Kemudian Dia breakoutnya Bagus banget Dan volumenya Juga ngikutin Dia bakalan Berpotensi Naik sampai Ke level 500an Dalam jangka pendek Zigzag disini Terus mari kita lihat Buat saham yang lainnya Ada PGEO PGEO kita lihat ya PGEO disini Itu Dia lagi kena resisten Jadi patternnya Masih bagusan Si Wood tadi Terus kita lihat Suli Gimana kabarnya Suli Masih belum aktif Sama sekali Kita lihat Kin Gimana kabarnya Kin Udah turun Beberapa hari ini Dia Sementara kita watch dulu aja Dari 4 tadi Chartnya yang paling menarik Ada Wood Bursa karbon itu apa sih Mungkin ada yang gak ngerti Bursa karbon itu apa Bursa karbon itu Tempat perdagangan Yang namanya bursa itu Tempat perdagangan ya Tempat perdagangan Ijin emisi karbon Dan juga kredit karbon Gitu Oke Udah paham belum Jam baru Pamer jam baru Oke Mari kita bahas CNMA Sinema Yang suka nonton Mari kita bahas Kabarnya Sinema ini Dia banyak dapet duitnya Dapet cuannya tuh Justru dari Jualan makanan Kalian sadar gak sih Camilanya di XX1 itu Mahal Gorengan aja Harganya mahal ya Puluhan ribu gitu Oke Cuannya dari situ Modalnya 5000 Dijual 50.000 Cemilan lebih mahal Daripada nonton Betul sekali Ini perhatikan Sinema gimana Ini chart 1 menitannya Masih volatile banget Jadi kalau Pakai Trading Buat trading Scalping-scalpingan gitu Itu kamu set support Di Pakai chart 1 menitannya Ini gak keliatan ya Aku pasang disini nih Supportnya di 288 304 Terus sama di 326 Oke Tim selundupin Makanan dari luar Siapa nih Lucu ya kalian ya Halo Michael Asia Eh apa sih ini Aku dikasih target Sama tiktok Suruh dapet Candy 3 hours I don't care Oke kita bahas Yang lain lagi Laporan keuangan BSDE Udah tau belum Laporan keuangan BSDE Labah bersihnya Secara tahunan Naik 159% Dan secara Kuartalan itu Turun 64% Ya Jadi kinerja tahunannya Tunggu didorong Pertumbuhan Penjualan komersial Residensial Dan juga land plotnya Yang komak naik Tapi secara Kuartalan itu Turun Karena Penjualannya Juga turun Ditambah OPEX nya Naik 17% Kita tadi Udah bahas BSDE Kayaknya ya Beli popcorn Nonton premier Minuman Bawa DW Oke BSDE tadi Kayaknya udah dibahas SMRA deh Sekarang aku mau bahas SMRA Bentar ya GGRM ya SMRA nya lagi Sideway Sideway Saja Aku kok Kepengen bahas Emiten Rumah Sakit Tiba-tiba Mari kita lihat Hale Dia turun Sampai ke supportnya With MC Ya Jadi potensial By own weakness Cuman sekali lagi Kita kasih taunya Secara real time Nanti Di Mthread Hill Terus apalagi ya Apalagi ya Apalagi ya Aku lupa Aku lupa Aku lupa Cipangling banget Si low nya Juga masih Sidebase Dia bentuk Penen Big Penen Jadi masih menarik Terus Apalagi Apalagi Same Telat ikut live Ya wis Kak Popo Udah gak ada Weight loss ya Maverick udah gak ada Dada Maverick Oke Same nya Dia Sempat breakdown Dikit sih Ini sebenernya Udah breakdown dia Udah breakdown dia Cuman Breakdown nya Gak sampai parah banget Dia ketahan Disini Ketahan Sorry Ketahan disini nih Ini ada satu support Disini Kecil Dia ketahan disini Jadi masih bisa Di watch Paling cakep sih Pattern nya Paling suka Si low Gitu Terus kita mau watch Saham IPO lagi yuk Maha Yang banyak ditanyain juga Dia tuh perusahaan Distributor Pertambangan gitu Jadi Maha ini Dapat kontrak 1,2 triliun rupiah Dari anak usaha Indi Yaitu PT. Kideko Jaya Agung Ya sebesar 1,2 triliun Gitu Ini perhatikan Dia chartnya Naik Tapi volumenya kecil Kalau secara teknikal Si wait And see dulu Gitu Oke terus Kita mau Review lagi Saham unyu-unyu Yang lainnya Ada saham unyu-unyu Saham lucu-lucu Lainnya Yaitu RMKO Masih di saham Yang baru aja IPO Karena beberapa Orang penasaran Nanyain Jadi RMKO Ini dia membidik Pendapatan 300 miliar Menargetkan Yang namanya Orang targetin Bebas-bebas aja lah ya Dan lembah bersih 40 miliar Sepanjang 2023 Margin lembah bersihnya Sampai akhir tahun Sebesar 10% Yang direncanakan dia Sekali lagi Aku juga masih Belum tradingin ini Gitu Nah terus Ada yang nanya AMMN AMMN Abis IPO Ini termasuk IPO yang cukup berhasil Sebetulnya Cuman hari ini Friday 4 Agustus Let me check Ini ada Merah-merah Di sini AMMN Singkat cerita Udah ketinggian Kalau ngeliat Candle kayak gini Ini udah Semakin kecil Candlenya Ini ekornya Di atas Dan di bawah Tinggi Ini Apa namanya Tekanan jual Dan daya belinya Sama-sama bersaing Sama kuatnya Terus Aku mau Nge-review CNME Udah aku bahas Aku mau Review apa lagi TLKM To the bone Nggak ci TLKM TLKM Ya Ini perusahaan Bagus sih Cuman agak susah Naiknya Aku bilang Siklical aja Ini udah Hampir sampe Dia bilang To the bone Udah hampir sampe Bone-nya Bone-nya TLKM Di angka 3600 Jadi spekulatif By on weakness Tuh deket-deket area ini 3600 Terus banyak yang nanya Konstruksi Katanya Oh PT Apa namanya Konstruksi udah mulai jalan Gimana nih PT PP Iya Tadi hari ini mantul Kalau kalian by on weakness Tadi sih oke Bagus Cuman Jangan untuk yang Jangka panjang Terus Wika juga sama Hari ini pas banget Di area support Mantul Jangka pendeknya Tapi kenaikannya Kayaknya gak bisa tinggi Sampai 450-an dulu Mentok Sekitar 460-an Untuk Wika Terus MTEL Ada yang nanya Boleh gak buat investasi Boleh sih Tapi diversifikasi ya Untuk MTEL-nya ya Valuasinya Udah cukup oke Kok udah Bangkit kah? Kok udah bangkit kah? Masih sideways aja Di sini Jadi kita masih Wait and see PTBA-nya juga Masih masuk Watchlist dulu nih PTBA Masih masuk Watchlist PTBA-nya Tadi kita ada Spekulative by on weakness Untuk member yang Kita pantau terus Oke Tapi kalau kalian Kayaknya Wait and see dulu aja Oke terus Kemudian Aku mau Ada yang minta Toba Aku mau bahas Toba Aku baca-baca aja Komen-komen kalian Tobanya jangan dulu Udah jatuh Agak parah Terus S-Hardware Kayaknya kalian malah seneng Kayak gini ya Coba dijawab Saya mau nanya Kalian tuh seneng Aku ngebahas secara Fundamental Atau ngebahas Teknikal yang Bahas cepat gitu sih Gitu sih Kayak teknikalnya Ini mau naik Ini mau turun Naik sampe berapa Turun sampe berapa Jujur Kalian seneng yang mana Untuk menghiburku Beautify-nya Tak tambahin dikit deh Smooth Oke Menangkan emang Live di tiktok ini Ah teknikal Kalo gitu Tim aku Gak usah Gak usah bikin materi Fundamental And technical Tapi banyak kan Teknikal tuh PTBA Boleh beli Biar impas gak Abis bagi dividen Kalo kamu banyak duit Boleh Tapi kalo kamu Gak banyak duit Ngapain Beli Cuman buat Biar impas doang Thank you Bunga-bunganya Lucu sekali Kalian Udah gak ada Weight loss Gak ada yang kasih Kumis lagi Gak aman Oke mari kita lihat S-Hardware Hubung banyak yang Suka dibacain chart S-Hardware Mau kemana nih Dia mau Gak kemana-mana Dia sideways-sideways aja Kita pasti mengantisipasi Karena ini double top sih ya Jadi naiknya Kayaknya abis kena 700 Ini agak-agak resiko Bisa agak-agak turun gitu Terus kemudian Aku mau bahas Yang besok arah Oke aku mau bahas ASGRA Tadi pagi Abis dibahas tuh Di morning briefing M-Trade Dan terbang Terbang 5,29% Apakah ASGRA Bisa menjadi Seperti auto Auto ini Joss banget nih Di M-Trade Terus kamu Jangan ikut-ikutan beli ya Nih perhatikan Auto tuh di M-Trade Udah cuan 86-90% Belinya tuh Waktu itu direkomen Direkomen beli 12 April 2023 Sekarang udah gak boleh beli Maksimum size ya Ini buat yang pemula-pemula lah Oke Haru muda ku bahas Nantuk APLN ASA APLN mau kemana Mau turun ASA ASA mau kemana Dia turunnya udah mulai ketahan Di 1100 Nanti 1100 Kita watch lagi Cuman kita gak suka Banyak merah-merah tinggi Disini ini keliatan banget Distribusi SMGR SMGR gimana SMGR SMGR nya Normal correction Chart nya Masih bagus Jadi masih bisa naik Buat SMGR nya Oke terus Aku mau update Buat Non-farm payroll Ini yang trading forex Ada gak disini Yang trading forex Aku jarang banget sih Forex trading Non-farm payroll ya Jadi Naik dari 185 ribu Jadi 187 ribu Gitu Hasilnya Di bawah Ekspektasi Sebesar 200 ribu Jadi Kenaikan non-farm payroll Artinya apa Berpotensi Menaikan inflasi Karena jumlah pekerjaan Bertambah Jumlah pekerja bertambah Itu income nya mereka bertambah Dan gak usah dipusingin Soal suku bunga Nanti Suku bunga bakal naik Memang Bakal naik sih Gitu Memang bakal naik Anyway Oh iya Arab Saudi ini Dia resmi Melanjutkan Pemotongan Produksi minyak Jadi harga minyak Ada potensi naik Tapi Belum tentu Dia langsung Terimplikasi Ke harga sahamnya Mari kita lihat Elsa Tindah ke tiktok Lucu kan Kalau di tiktok Ini perhatikan Elsa Elsa nya cakep 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 Kenapa bisa cakep Kenapa bisa cakep Coba Coba perhatikan disini Ya Elsa nya cakep Karena Ini dia Break out dari Sideways nya Disini Aku kasih garis Satu garis Horizontal Disini Oke Dia break out disini Oke Emperate waktu itu Beli di Rekomendasi beli Di 6 Juli Terus Naik Sekarang dia Sideways lagi Dia pembentuk Base yang kedua Ini base 1 Ini base yang kedua Ya Terus Dia ketahan disini Di 390 Terus Break out Nanti Ini 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 udah break out Dan aku suka banget Ini volumenya tuh Ijo nya tinggi-tinggi banget Disini Ini ijo nya tinggi-tinggi banget Keren kan Dia berpotensi Sampai 420an Siapa punya Elsa disini Siapa punya Elsa disini Kalian denger gak sih Ada bunyi dangdutan Di luar Daripada dibikin Stres Gak bisa fokus Ikut joget aja Kali ya Dan sui-sui Dengar ya Serius Dengar Masih boleh masuk gak Aduh Masih boleh gak ya Masih bisa sih Cuman Nanti jualannya Kalian gak Ada panduan Real time Masih oke lah Elsa masih oke lah Kita mau liat Si sapi gila Sapi gila Jempolnya di atas Sapi gila Apa tuh sapi gila Mau tau gak Saham sapi gila apa coba Mau tau gak Sambil menikmati Dangdutan di luar itu Kemarin aku tuh IG live tau gak sih Kemarin IG live Aku kan Banyak yang orang bilang Eh ini jadi lembut Jadi lembut tuh bukan lembut Tau gak sih Itu saya lagi lemot Kayak ngomongnya tuh Gak bisa fokus gitu loh Ngomongnya tuh kayak jadi Kayak gitu lah Anyway Gila nih Dibilang gila nih Ada yang bilang gila nih Ayo 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 Belajar lagi Belajar lagi Kita liat medko Kita liat medko Mari kita liat medko Dibilang gila nih loh Ada yang bilang aku gila nih tadi Sedih aku Tapi emang gila nih sih Beneran Oke Perhatikan Eh si sapi gila nih MEDC Seolah gak ada emitennya ya disini ya Kayaknya CEO emiten mereka gak punya tiktok deh Jadi aman aku Jadi aman aku Malam hari ini aku aman Ngomongin emiten apapun Jadi ini breakout dari 955 Ke saham-saham Saham-saham oil Ini masuk watchlist Dan petko nya oke Dan secara likuiditas juga cukup bagus Karena kalau aku kesedihkan cuma satu saham Aku bilang bagus-bagus Likuiditasnya atau kecil dia bisa turun Jadi aku bahas sahamnya banyak Makanya gak mau bahas saham cuma satu doang Dulu waktu aku lagi Dulu ketika aku masih muda ci Sekarang juga masih muda Dulu ketika aku masih sangat muda Aku tidak berpengalaman 2016-an Ya dulu 16 Awal aku bikin Entret versi pertama tuh namanya premium access Dengan gagah beraninya Dengan 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 PD nya Sebut satu saham Karena diminta sama member Sebutin satu saham Aku sebut dong Satu saham dong Saham ini Wah analisisnya begini Ini bagus Aku suka dibanding bandar Itu saham super trader Oke Oke ya Oke Jadi Santai aja dulu Medco balik lagi ke Medco Balik lagi ke Medco Dia itu lagi Sideways atau konsolidasi Ini penpotensi untuk pattern flag gitu Jadi kalau kalian rajin ngikutin aku Meskipun aku tuh gak mau Spesifik ngomongin satu saham khusus secara detail Tapi kamu tau kok Sama apa aja yang aku suka Apalagi member Pagi Siang Malem Ada Ya Oke 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 Voice efeknya Aku gak tau Aku gak tau suara ku kayak apa Karena suara ku disini terdengar kayak suara ku Gak terdengar kayak suara yang lain Oke aku bahas aja Pertanyaan kalian Karena di materi IG Live aku malam hari ini tuh Banyak banget fundamental-fundamental Yang bakalan bikin kalian mungkin agak-agak bosen Aku bahas pertanyaanmu aja Bakso borak Arap muis A-S-I-I Ya Oke A-S-I-I Mari kita bahas A-S-I-I Kita bahas A-S-I-I Voice efeknya Ganti suara apa ya Ganti suara apa ya Yang paling lucu sih Itu deh Si siapa namanya Si Jipmang Kita coba suara vintage ini Aku gak tau suaranya kayak apa Tolong dong direkam dong Kirim di story aku Aku pengen tau kayak apa Dulu pernah ada yang kirim Saya ngakak sendiri tuh Liatnya malem-malem Oke Tolong dibantu UNTR Dibantu apa Dibantu naikin harga sahamnya Ya iya ntar aku review Aku emang begini Ada-ada kopla dikit kadang-kadang Oke Aku cariin supportnya A-S-I-I disini Dia di 6275 Selama di atas 6275 Trendnya sideways Di bawah itu Trend jangka pendek Bisa jadi trend turun Dia sangat galau sekali Patternnya si A-S-I ini Jadi Sekarang lagi Di level-level Resistance Biarin aja dulu Biarin aja dulu With NC dulu Buat kamu yang punya A-S-I ini Gak usah takut Gak apa-apa kok dia Ya Jadi ini termasuk Perusahaan yang bagus UNTR Berhubung aku udah bahas A-S-I Aku mau bahas UNTR Tapi sebelumnya Aku mau review Fundamentalnya A-S-I dulu Dia laba bersihnya Naik 20% secara tahunan Dan pendapatan dia Naik 13% secara tahunan Tapi secara kuartalan Dia gak naik Kuartalan Weeey Dapat hadiah lagi Kuartalannya dia itu Itu cuman Naik 0,1% Laba bersihnya Pendapatannya malah turun Jadi kalau diperhatikan Banyak sekali Laporan keuangan emiten Yang Laporan keuangan emiten Yang di kuartal ini tuh turun Ya Jadi Thank you M-Trade UNTR udah 20%an Apa tuh lucuan atau rugi Lucuan dong ya Oke Aku pin-pin-pin-pin-pin-pin-pin Sebelum dia lari Komennya Oke Ya Jadi Kuartal ini tuh Banyak emiten yang turun Kinerjanya Dibandingkan dengan Kuartal yang lalu Artinya apa? Artinya Di bulan April Sampai dengan bulan Juni Itu Sebenarnya ekonomi melambat April sampai Juni Ekonomi melambat Januari sampai Maret kemarin Agak ada percepatan Terus perkiraan Juli sampai September Masih slow down Nanti Oktober sampai Desember Baru bagus lagi Sahabnya juga bisa Bagus di Oktober sampai Desember Mari kita lihat United Tractor United Tractor Dimana kabarnya Mari kita lihat SEI boleh beli di area mana Maret NC dulu Aku bersihin dulu United Tractor nya UNTR nya Ini Pattern nya Saucer Bagus Pattern nya Saucer Bagus Dan dia masih bakalan Bisa naik sih Masih trend naik Support di level 26 ribu Mungkin kalau turun SIGZAG disitu Abis itu naik lagi Jadi pelan-pelan Dia bakalan bisa Nutup gap Sebelum dia bagi Dividend disini Dalam rentang waktu Mungkin sekitaran Sampai Desember Sampai Desember Dia bisa nutup disini Disclaimer on Kalau misalkan Sesuatu berbalik Secara real time Kita akan buang juga UNTR To be perfectly honest Sejujurnya Saya tidak punya UNTR ini Dan Entret Udah jualan juga Tanggal 2 Agustus Cuan 14%an Untuk UNTR Yang cuan UNTR Dari Entret Ini ada 20% Berarti kinerja Lebih bagus Daripada kinerja kita Oke Miss Direksadana Yang mau tutup Sudah selesai Buang barang Aku gak tau Syukur Dengerin Miss Dan Tim Entret Dapat ASI 14% Dapat ASI 14% Tapi ada loh Aku udah ceritakan Ada loh Orang yang Komplain tuh Karena Komplain rugi Rugi-rugi Salah dia sendiri sih Aku bisa ngomong Salah dia sendiri Kan Morning briefing Gak ditonton Petunjuk-petunjuk Kita gak diikutin Dibilang-jangan beli Malah beli Disuruh jual Gak mau jual Marah-marah gitu Jadi kena cut loss Beberapa kali Baru 3 minggu masuk Marah-marah Coachnya dimaki-maki Diteriak-teriakin Jadi memang aku Angkat ini Supaya apa Aku cuma mau kasih tau Aku gak apa-apa Sama orang itu Dan gak kenal juga Aku cuma mau kasih tau Bahwa Gak semua orang Bisa trading saham Kalian jangan ajak-ajak Orang ya Gitu loh Ajak sih gak apa-apa Tapi maksa Jangan Oke Mari kita lihat ESA Unilever Oh BBRI Jangan dulu ESA dan Unilever Kita lihat ya Jadi malam hari ini Kita menghibur member Eh menghibur member Kita malam hari ini Menghibur kamu semua Bukan member pun Aku hibur juga Gak punya uang Masuk entret Gak apa-apa Belajar dari yang gratisan dulu Meskipun gak real time Dan kadang telat Telat info sahamnya Kalau di entret Lebih ke real time Nah kita mulai ESA ESA gimana Tadi dia bilang Aduh aku punyanya ESA Bukan Elsa Nasib nih Kalau Di ESA nih Mungkin ada yang rugi Karena nyangkut Jatuh dari sini Tapi tenang dulu Sekarang tuh ESA nya juga Udah membaik ya Jadi ini Trendnya Lownya juga udah Mulai naik Pelan-pelan Pelan-pelan gitu Dia udah mulai naik Dan high nya juga Udah mulai naik Artinya trend ESA ini udah Mulai membaik gitu Ya jadi udah Mulai membaik disini Ya anyway Agak-agak breakdown Dikit tapi masih tetap Oke Wait and see aja Aku gak menyarankan Buat average down Gak menyarankan Average down Ya Terus Gimana Kak Berita CNBC Dewa saham Saham apa Saham liwa Mau nanyain saham apa sih Dewa gak mau ah 57 Mawar lagi bersama Kurang nyaman beli di breakout Sering downtrend besoknya Enggak juga Kok ini sebulan Ini aja Bukan sebulan sih Beberapa hari terakhir ini aja Lagi Banyak breakdown Banyak turun Tapi kalau misalkan Trend marketnya udah lagi Membaik Kayak kemarin Bulan April sampai Juni Itu kita banyak loh Dapet Dari saham-saham breakout Itu Banyak Ada Excel juga Oke BTPS Bank tabungan pensiunan Mari kita lihat Bank tabungan pensiunan Bentar ya Kita lihat ya Dia jadi apa Kalau disini dibalik BTPS Aku ngeliatnya sih Meskipun dia sempat turun Beberapa hari ini Ini bagus Bagusnya apa Eh bagusnya bukan bagus banget deh Dia ada membentuk pattern ini Potensial membentuk pattern Inverse head and shoulders Jadi kalau dia turun Sampai 2070 Dia potensial naik lagi Sampai 2320 Gitu Oke Oke aku mau jawab pertanyaan Fan ya Pastinya dengan muka yang bener Bukan dengan muka chipmunk Kalau udah ada Muncul di stock pick tuh Baru satu menit Udah melewati harga range and thread Tipsnya adalah Ya mau gimana lagi Orang member-member beli Gitu Tipsnya adalah Pilih saham-saham yang jangka menengah Kalau saham jangka menengah Itu lebih-lebih dikit Gak apa-apa Tapi kalau yang swing Apalagi yang scalping Itu gak boleh Bener-bener strict banget Gak boleh ngelewatin Tips lagi Biar kamu bisa Tahu Kapan boleh ngejar saham Atau enggak Dan kapan boleh Ngegedein Money management Akan diajarin Mindsetnya Lebih banyak lagi Lebih dalam lagi Itu di workshop super trader Ya jadi di workshop super trader Itu Tanggal 2 sampai 3 September Udah Kita tutup sih sementara Waiting list Ya kalau kamu mau masuk Ke Entret Bob ID Garis miring super trader Kenapa? Karena kita mau kasih kesempatan Buat yang risip dulu Thank you Michael Ini pake MACD Enggak? Enggak Aku pake MA Dan Volume aja Thank you Eric Live di TikTok aja Terus Lebih fun Unilever Banyak yang nanya Tadi kayaknya Banyak nyaku Aku masih kepikir Tadi yang bilang Gila nih Ujuh juga ya Oke Oke Unilever Unilevernya ini ketahan Support banget 3690 Aku buka monthly aja ya Untuk Unilevernya Dia bener-bener Disupport banget sih Kalau dia turun lagi Separah-parahnya Sampai 3300 With NC dulu aja Buat kalian yang mau Masuk di Unilever Enggak terlalu Direkomen Aku gak terlalu suka ini Meskipun sebenernya Dia murah Secara valuasi Dibandingkan dengan Historicalnya Jangan dibandingkan Dengan saham lain Dibandingkan Historicalnya Dia tuh murah Tapi Groove-nya gak bisa tinggi Perusahaan ini Perusahaan besar Puluhan triliun Tapi gak bisa Groove-nya tinggi banget Thank you Pak Teddy Thank you Pak Binsar Oke Oh ini pertanyaan Bagus Ada yang nanya Miss Kenapa di Mtreet Sehari setelah direkomendasi Dan masih di area buy Ada note Tidak boleh beli Kadang-kadang Tidak boleh beli Kadang-kadang Boleh beli Dan kalau boleh beli Kita remind lagi Di Postnotif lagi Di note-nya tuh Kita remind lagi Kenapa kadang-kadang Abis Sehari tuh Gak boleh beli Masih di range itu Karena patternnya Sudah berubah Aku kasih contoh ya Contoh Aku coba Ingat-ingat dulu ya Aku coba Ingat-ingat dulu Contohnya apa ya Misalnya Ini deh SMGR deh Meskipun ini bukan Contoh yang pas Karena SMGR ini Masih menarik Menurut aku Tapi aku kasih contoh Ini aja lah Ya jadi ini SMGR Dia tuh masih oke sih Sebenarnya Masih boleh beli gak? Masih boleh Cuman Kalau ditanya Kenapa kadang-kadang M thread tuh Tulisin gak boleh beli Padahal kemarinnya Abis direkom Terus hari ini Udah ini Karena Patternnya udah berubah Kalau kayak gini Dia jadi side base Terus kalau Misalkan naik Gak boleh beli juga dong Udah ketinggian Iya Makanya kita selalu kasih Yang fresh Yang baru tiap hari Karena pattern berubah tuh Bener-bener Kita Pokoknya Yang udah ketinggalan Gak usah Itu Jadi Thank you Udah memperhatikan itu ya Terima kasih Sudah memperhatikan Oke Terus Terima kasih Terima kasih Mau nanyain Saya Saya sempat Saya sempat Ada beberapa orang Kayak gitu Ya Jadi Udah dikasih tau Diajarin apapun Kayak gak bisa mikir Itu saya tuh Beban emosi Beban emosi Jadi Caranya gimana Caranya ya dirilis Kalau beberapa Yang lalu tuh Aku sempat cerita Temen aku Coach Rio Dia yang dirilis Aku juga Aku pernah Terjebak di kondisi Seperti itu Tapi bukan takut saham Aku takut Apapun Aku takut mati Aku takut Konyolnya Aku Finansially secure Aku sempat Anxiety tuh Takut Sampai Gak berani Gak Kayak mikir Kayak besok Aku mau makan apa ya Gitu Makan apa tuh Literally kayak Kalau Semuanya ini Gak ada gimana Itu bukan Bukan orang mengandada Tapi bener-bener Beban emosi Jadi kalau ada orang Yang sampai dia Ketakutan Melebih batas Itu gak boleh disaham Aku cuma ngepesen itu aja Dan sebaiknya Sebelum dia masuk Keinvestasi Apapun itu Itu harus Lepasin beban emosinya dulu Gitu Biasanya orang-orang Seperti itu Gampang banget Terjebak investasi Bodong Orang-orang Seperti itu Gampang banget Mengambil keputusan Bisnis yang Terburu-buru Jadi mungkin Kalau ada Yang kayak gitu sih Sebenarnya Mesti dirilis dulu Semoga Bermanfaat Live malam hari ini Ngantuk-ngantuk Ditemenin Dua Dua apa nih Dua berang-berang ini Dan Ditemenin kalian semua Yang lucu-lucu semuanya Thank you Semuanya Selamat malam Dah Misalnya tentang apa Tentang money management Aku mau ngebahas Tentang laporan Keuangan Perbankan Kayaknya Lebih butuh Money management Gak sih Bye Nanti di up Di youtube Tapi agak lama ya Mungkin besok Baru bisa naik Yang sempat Screenshot Screenshot Atau Record tadi Tolong tag di IG Aku Aku pengen tau Cara rilisnya gimana Belum beres Cara rilisnya Nanti abis workshop Super Trader Kita mau bikin Workshop Rilisnya Cara rilisnya Intinya ya Intinya Kalian nanya terus Kenapa 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 Terus Kalau udah ketemu ini Tanya lagi Kenapa Aku pernah praktekin itu Di appreciation day Waktu gathering Di Jakarta Semoga bermanfaat Buat semuanya Dah Pak Teddy Dah Metal Asia Dah Vina Dah semuanya Dadah Good night Kepala 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 Kepala